Cersil kisah tiga negara jilid 52. Kemudian Chang Wu, putra dari Chang Ye Wu berkata, pendapatku adalah bahwa walaupun Zhao Ye Wu ini sangat hebat di medan perang tetapi dia tidak memiliki penasehat yang hebat di dalam pasukannya. Sebenarnya kita tidak perlu takut padanya. Kita harus menantang bertempur lagi secepatnya tetapi sebelumnya kita siapkan dahulu dua jebakan penyergapan. Kau akan mundur dan itu akan membuatnya mengejarmu. Kemudian kau naiklah ke atas sebuah bukit dan pasukan kita akan keluar dari tempat persembunyiannya dengan begitu dia akan terkepung dari segala penjuru dan kita akan menangkapnya. Segera persiapan yang diperlukan untuk rencana itu segera dijalankan dua pasukan yang masing-masing berjumlah 30.000 prajurit dipimpin oleh Deng Xin dan Xue Zai segera diperintahkan untuk menyergap dari sisi kiri dan kanan. Xia Hao Mao kemudian mengerahkan tentaranya sekali lagi untuk menyerang, bunyi genderang perang dan juga kibaran bendera dan panji berang terlihat dari kejauhan. Segera setelah dia muncul, Zao Ye Ue dan Deng Zai segera keluar membawa pasukan untuk menghadapi mereka. Deng Zai berkata, pasukan Mei baru saja dikalahkan kemarin hari. Mereka menantang bertempur hari ini, pasti mereka telah menyiapkan jebakan. Kau harus berhati-hati, General. Aku pikir kita tidak perlu takut pada pemuda ini. Dia tidak pantas kita bicarakan. Kita pasti akan menangkapnya hari ini. Zao Ye Ue segera maju menyerang dan Pansui segera menghadapinya. Tetapi Pansui dan pasukannya tidak mampu menghadapi pasukan Zao Ye Ue dan mereka akhirnya mundur. Zao Ye Ue segera mengejarnya dan dia kemudian melihat Xia Hao Mao. Zao Ye Ue kemudian mengubah pengejarannya dan menuju ke arah Xia Hao Mao. Tidak kurang dari delapan General Wee datang untuk menghadangnya tetapi satu. Demi satu mereka melarikan diri. Zao Ye Ue mengejar pasukan Wee dan Xia Hao Mao dengan sekuat tenaga. Deng Zet Hai membawa pasuaknya dan mengikuti dari belakang. Ketika Zao Ye Ue sudah terlalu jauh masuk ke dalam daerah musuh dan Deng Zet Hai tertahan oleh banyaknya pasukan Wee yang menahannya, Xia Hao Mao lalu memberikan signal bagi pasukan penyergapnya Unut keluar. Dong Xin dari kanan dan Xie Zai dari kiri. Deng Zet Hai tidak dapat menembus pasukan musuh untuk menyelamatkan Zao Ye Ue. Zao Ye Ue bersama seribu prajurit berkudanya terkejut ketika 60 ribu prajurit mengepungnya, tetapi dia tidak bergeming atau takut sedikitpun. Dia kemudian berusaha mencari jalan keluar dari kepungan itu, prajuritnya satu demi satu berguguran, tetapi untuk setiap satu prajuritnya yang jatuh mereka berhasil membunuh 10 prajurit Wee dan hal ini membuat pasukan Wee sedikit gentar. Akhirnya pasukan Zao Ye Ue tidak lebih dari puluhan orang saja dan dia melihat bahwa Xia Hao Mao berada di atas bukit, kemudian Zao Ye Ue berusaha untuk menyerang ke atas bukit itu tetapi Xia Hao Mao menjatuhkan batu-batu besar dan juta batang-batang pohon untuk menghalanginya. Pertempuran itu berlangsung lama dan Zao Ye Ue yang berhasil mendapatkan jalan keluar. Akhirnya kelelahan juga, dia tinggal seorang diri ketika dia berhenti untuk berisi tirahat di bawah sebuah pohon. Kemudian dia berpikir untuk bergerak kembali setelah bulan bersinar tetapi baru saja dia melepas baju zirahnya, musuh terdengar mendekat dan mereka membakar sekeliling daerah itu sebagai penerangan dan mencegah pasukan su untuk melarikan diri. Prajurit-prajurit Wee yang mencari Zao Ye Ue berteriak, Zao Ye Ue, turunlah dari kudamu dan menyerahlah. Walaupun begitu Zao Ye Ue tidak pernah memikirkan hal itu, dia segera memasang kembali pakaian perangnya dan naik ke atas kudanya untuk mencoba sekali lagi apa yang pernah dilakukannya di dang yang lebih dari 25 tahun yang lalu. Pasukan Wee kemudian mendekat, Zao Ye Ue memengang tombak di tangan kanannya dan pedang langit di tangan kirinya dan dia kemudian berusaha membunuh pasukan Wee yang mengepungnya. Melihat hal ini pasukan Wee tidak berani mendekat dan mereka menembakkan panah dari kejauhan sehingga Zao Ye Ue tidak dapat mendekati mereka. Hujan panah dari ribuan prajurit menghujani Zao Ye Ue yang menebaskan pedang langitnya dan berusaha sebisa mungkin menghalau panah-panah itu Tetapi usia telah memakan staminanya dan juga kewaspadaannya, akhirnya beberapa anak panah menghujam lengan, bahu dan kakinya, kudanya juga terluka. Dia sudah terlalu letih untuk bertahan dan tampaknya akhir dari hidupnya telah sangat dekat. Aku menelak untuk menyerah pada usia. Dan sekarang tampaknya ajalku telah tiba kata Zao Ye Ue sambil menarik napas panjang. Pakaian perangnya telah terkoyak dua dan tubuhnya telah sangat letih, dia pun terluka, darah terlihat mengalir dari tangannya. Dia menutup metu dan bersiap untuk menerima ajalnya. Tetapi saat itu tiba-tiba dia mendengar ada teriakan dari arah timur laut dan pasukan Wei tidak memanahinya lagi dan mereka menjadi kacau balau. Dan Zao Ye Ue kemudian merasa lega setelah dia melihat Zhang Bao menuju arahnya, tombak ular Zhang Fei berada di tangannya dan kepala seseorang berada di pelana kudanya. Segera Zhang Bao sampai ke samping Zao Ye Ue dan berkata, Perdana Menteri khawatir bahwa sesuatu terjadi pada dirimu dan dia mengirimku untuk membantu. Aku membawa lima ribu prajurit untuk membantu dan dalam perjalanan aku mendengar kau terkepung musuh dan aku segera datang. Dalam perjalanan kemari aku bertemu dengan Ksue Zai dan membunuhnya. Semangat Zao Ye Ue timbul kembali dan dia berserta Zhang Bao pergi menuju arah barat daya. Segera sekelompok pasukan tiba dan pemimpinnya membawa golok naga di tangannya. Dia adalah Guan Xing dan dia berkata, Perdana Menteri telah mengirimku bersama lima ribu prajurit untuk membantumu. Dalam perjalan kemari aku bertemu dengan Dang Xing dan membunuhnya. Ini adalah kepalanya. Perdana Menteri akan segera tiba di sini. Mendengar berita ini Zao Ye Ue lalu berkata, Sekarang kita harus menangkap Ksia Hao Mao. Zhang Bao segera mengerti dan dia berserta Guan Xing segera maju mengejar pasukan Wei yang kabur. Mereka sudah kuanggap seperti anak-anakku sendiri. Mereka selalu haos akan kejayaan dan akan mencarinya kemanapun. Aku seorang pemimpin tua dan memiliki pangkat tinggi, tetapi aku tidak seberharga kedua pemuda itu. Tetapi walaupun begitu aku akan mengambil resiko sekali lagi demi kebaikan yang pernah ku rasakan dari tuanku terdahulu, kata Zao Ye Ue kepada orang-orang di sekelilingnya. Akhirnya dia mengumpulkan pasukan Su yang ada dan kemudian mengejar Ksia Hao Mao. Pada malam itu pasukan Wei dibantai habis sampai mayat-mayat menutupi seluruh lembah itu dan darah mengalir seperti air sungai. Ksia Hao Mao yang tidak memiliki kemampuan perang dan masih muda serta kurang pengalaman segera kabur. Pasukannya benar-benar hancur dan dia tidak tahu harus berbuat apa, dia segera kabur menuju Nanan. Zhang Bao dan Guan Xing segera menuju Nanan. Dan mendengar berita ini, Ksia Hao Mao segera menutup gerbang kota dan bertahan di dalamnya. Zao Ye Ue segera tiba dan mereka menyerang kota itu dari tiga sisi. Deng Zha Itiba juga membawa pasukannya dan menutup sisi satunya lagi. Setelah mereka mencoba merebut kota itu selama sepuluh hari dan belum juga berhasil, mereka mendengar kabar, Perdana Menteri telah tiba di Mianyang, pasukan kiri ada di Yangping dan pasukan kanan telah menguasai Xi Cheng. Perdana Menteri sendiri akan memimpin pasukan menuju Nanan. Keempat jenderal itu akhirnya segera menemui Zuge Liang dan menceritakan padanya mengenai kegagalan mereka menguasai kota. Zuge Liang lalu keluar bersama mereka dan dari atas tempat tinggi mengamati kota itu, setelah itu dia kembali ke kemahnya dan mulai memanggil para bawahannya. Zuge Liang berkata, parit duanya terlalu dalam dan tembok kota sangat tinggi. Kota ini memiliki pertahanan sangat baik dan akan sangat sulit untuk direbut. Rencanaku saat ini adalah kita lupakan dulu tempat ini. Jika kita tetap memaksa untuk menyerang dan pasukan Wei bergerak ke Han Zhong maka pasukan kita akan berada dalam bahaya. Mengingat arti dari penangkapan Ksia Hao Mao, dia adalah menantu kekaisaran dan berhasil membunuhnya sama artinya dengan membunuh ratusan jenderal lainnya. Kita telah memulai pengepungan dan tidak seharusnya kia tinggalkan begitu saja. Zuge Liang berkata, aku memiliki rencana lain. Di sebelah barat tempat ini ada Tian Suhui dan Anding. Apakah ada yang tahu siapa gubernurnya? Mazun adalah gubernur Tian Suhui dan Chui Liang gubernur Anding, jawab seorang prajurit. Zuge Liang kemudian memanggil jenderal satu per satu. Wei Yan, Zhang Bao dan Guan Xing diberikan perintah khusus dan mereka segera menjalankan perintah itu. Kemudian Zuge Liang memerintahkan agar pasukannya segera pasukannya untuk menuruh jerami dan juga kayu dua kering dan berkata bahwa dia akan membakar kota itu. Pasukan yang bertahan di tembok kota berusaha menghalau pasukan Su dengan memanai mereka. Chui Liang, gubernur Anding sangat ketakutan ketika dia mendengar bahwa pasukan Ksia Hao Mao terkepung dan dia mulai menyiapkan pertahanan kotanya. Dia mengumpulkan empat ribu prajurit dan berusaha mempertahankan kota selama mungkin. Kemudian datang seseorang dari arah selatan yang berkata membawa surah rahasia. Cui Liang mengijankannya memasuki kota dan ketika ditanyai Dai berkata, aku salah satu prajurit Ksia Hao Mao dan namaku Peiksu. Aku dikirim untuk memohon bantuan dari Tian Suhui dan Anding. Kota Nanan sedang diserang habis dua an setiap hari kami menyalakan signal api untuk memohon bantuan tetapi tidak ada yang datang. Aku diperintahkan untuk mencari jalan menghubungi kalian dan kalian harus segera memberikan bantuan sesegera mungkin. Jenderal kami akan membuka gerbang kota begitu kalian tiba. Apakah kamu membawa surat dari jenderalmu? Tanya Cui Liang. Sebuah surat dikeluarkan dan diserahkan kepada gubernur itu dan setelah dia membacanya, prajurit itu mengambilnya kembali dan dia pergi ke arah Tian Suhui. Dua hari kemudian seorang utusan berkuda sampai di Anding dan berkata pada Cui Liang, gubernur Mazun dari Tian Suhui dengan pasukannya sudah bergerak, pasukan Anding juga harus segera bergerak untuk membantu. Cui Liang lalu mencari nasihat dari para bawahannya. Kebanyakan dari mereka berkata, jika kau tidak pergi dan Nanan jatuh maka kita akan dipersalahkan karena tidak membantu. Nanan harus diselamatkan. Segera Cui Liang mengerakkan pasukannya. Pasukan ini mengambil jalan utama menuju Nanan. Mereka melihat api membubung tinggi ke angkasa sepanjang waktu dan gubernur memerintahkan pasukannya untuk bergerak secepat mungkin. Ketika mereka telah tiga noli jauhnya dari Anding, tiba-tiba terdengar bunyi genderang perang dan Matsu-Mate melaporkan padanya bahwa jalan utama telah dibelokade oleh Guangxing dan Zheng Bao sekarang mengejar mereka dari arah belakang. Mendengar berita ini pasukannya segera berlarian ke segala arah dan Cui Liang berserta beberapa ratus prajuritnya mencoba kembali ke kotanya. Dia pun berhasil sampai. Tetapi ketika tiba di kotanya, hujan panah menyambutnya dan Wei Yan berteriak padanya, Aku telah merebut kotamu. Kau sebaiknya menyerah. Yang terjadi sebelumnya adalah, Wei Yan dan pasukannya menyamar sebagai pasukan Anding dan di kegelapan malam menipu penjaga gerbang untuk membuka gerbang kota dan begitulah mereka dapat merebut kota itu. Cui Liang segera pergi menuju Tian Suhui. Tetapi tidak seberapa lama ada pasukan menghadangnya. Cui Liang segera mengenali bahwa dia adalah Zuge Liang tetapi ketika dia ingin kabur, Guangxing dan Zheng Bao tiba dan memerintahkannya untuk menyerah. Karena tidak ada jalan lain maka dia pun menyerah dan dia dibawa ke kemah Zuge Liang yang memperlakukannya dengan sangat baik. Setelah beberapa saat Zuge Liang berkata, Apakah Gubernur Nanan adalah sahabatmu? Dia bernama Yang Ling, sepupu dari Yang Fu. Kami bersahabat. Aku ingin memintamu untuk memujuknya menangkap Ksiya Hao Mao. Maukah kau melakukannya? Jika kau, Cuan Perdana Menteri memerintahkanku untuk melakukan hal ini maka aku ingin memohon padamu untuk menarik pasukanmu dan biarkan aku masuk ke dalam kota dan berbicara kepadanya. Zuge Liang setuju dan memerintahkan pasukan pengepung untuk mundur. Cui Liang sendiri mendekat dan memanggil penjaga gerbang. Dia masuk ke dalam kota dan segera menuju kediaman sahabnya itu. Setelah mereka bersalaman dia segera menceritakan apa yang terjadi. Setelah semua kebaikan yang kita terima dari Wai, kita tidak boleh menjadi pengkhianat. Tetapi kita akan melawan taktik dengan taktik, kata Yang Ling. Dia membawa Cui Liang menghadap Ksiya Hao Mai dan menceritakan seluruh kejadiannya. Rencana apa yang kau usulkan? Tanya Ksiya Hao Mao. Kita akan berpura-pura menyerahkan kota ini dan membiarkan pasukan sumasuk. Segera setelah mereka masuk ke kita akan membantai mereka. Ksiya Hao Mao setuju dengan rencana ini. Cui Liang segera kembali ke kemah Zuge Liang dan dia berkata, Yang Ling akan menyerahkan kota ini. Dia juga akan menangkap Ksiya Hao Mai tetapi dia terlalu takut karena dia hanya memiliki sedikit prajurit dan dia tidak berani bertindak sembarangan. Hal itu mudah untuk diatur. Pasukan Mu ada di sini dan kita daap mencampurnya dengan beberapa jendralku dan pasukannya yang akan menyamar sebagai pasukan Woi dan kau bantu mereka masuk ke dalam kota. Mereka akan bersembunyi di kediaman Ksiya Hao Mao dan bersama Yang Ling membuka gerbang kota di malam hari. Pasukanku akan masuk dan kau akan berjasa. Cui Liang berpikir dalam hatinya, Jika aku tidak membawa serta Jendral Su maka dia akan curiga. Lebih baik aku membawa mereka dan membunuhnya setelah mereka masuk ke dalam tembok kota. Kemudian aku akan memberi signal dan menipu Zuge Liang untuk masuk ke dalam kota dan setelah itu menyingkirkan mereka semua. Akhirnya Zuge Liang setuju usul Zuge Liang. Menjelang malam hari, dua orang Jendral Su yang telah menerima perintah rahasia segera menyamar sebagai pasuak Nanding dan berserta Cui Liang untuk masuk ke dalam kota. Yang Ling yang menjaga tembok lalu berteriak. Siapakah kalian ini? Kami adalah pasukan dari Anding. Cui Liang lalu memanah ke atas tembok kota dengan sebuah surat rahasia terikat di batangnya yang isinya berkata. Zuge Liang mengirim dua orang Jendral untuk masuk ke dalam kota. Tetapi jangan lakukan apapun sampai mereka masuk ke dalam kota, jika tidak maka rencana kita akan gagal. Yang Ling menunjukkan surat ini pada Ksia Hao Mao yang berkata, Zuge Liang pasti akan jatuh dalam jebakan kita. Segera perintahkan pasukan untuk bersembunyi di tempat ini dan segera setelah kedua Jendral itu tiba, segera tutup gerbang kota dan bunuh mereka. Kemudian berikan signal dan setelah Zuge Liang masuk dalam kota segera tangkap dia. Setelah semua persiapan selesai, Yang Ling segera menuju tembok kota dan berkata, karena kalian pasukan dari Anding maka kalian dipersilahkan masuk. Kemudian gerbang kota dibuka dan Guang Xing berada di sebelah Cui Liang, Zhang Bao berada sedikit di belakangnya. Yang Ling turun dari atas tembok untuk menyambut mereka. Segera setelah Guan Xing mendukatinya, Guan Xing segera mengeluarkan pedangnya dan membunuh Yang Ling yang kepalanya berpisah dari tubuhnya. Cui Liang segera terkejut dan dia segera memacu kudanya untuk kabur. Tetapi Zhang Bao mengejarnya dan berteriak, Bajingan, pikirmu rencana busukmu dapat menipu meta perdana menteri kami? Zhang Bao melemparkan tombak ularnya dan Cui Liang akhirnya tewas. Kemudian Guan Xing segera naik ke atas tembok kota dan di sana dia menyalakan signal api. Segera pasukan Su masuk ke dalam kota. Xia Hao Mao tidak dapat membuat pertahanan dan dia segera kabur menuju gerbang selatan. Di sana dia bertemu Wang Ting dan akhirnya tertangkap sedangkan yang lainnya terbunuh. Zuge Liang segera masuk kota Nanan dan melarang prajuritnya untuk melakukan penjarahan. Dan kemudian laporan jasa berdatangan kepadanya. Sedangkan Xia Hao Mao yang tertangkap segera ditaruh di dalam kereta tawanan. Kemudian di Reng ZHI bertanya, Perdana Menteri, bagaimana Tuan mengetahui pengkhianatan Cui Liang? Zuge Liang berkata, Aku mengetahui bahwa orang ini tidak berniat untuk menyerah, jadi aku kirim dia ke dalam kota itu sehingga dia dapat membuat rencana dengan Xia Hao Mao. Aku melihat bahwa tindakannya bermaksud unut menarik kita masuk ke dalam kota dan aku kirimkan kedua jendralku bersamanya agar dia merasa aman. Jika dia memang berniat tidak berhianat maka dia akan menentang usulan ini. Tetapi dia menerimanya dengan senang dan pergi dengan mereka karena dia khawatir aku tidak mencurigainya. Dia berpikir dapat membunuh kedua jendral itu dan menarikku masuk ke dalam kota. Tetapi Guan Xing dan Zeng Bao telah mendapat perintahku dan tahu apa yang harus dilakukannya. Semuanya berjalan seperti yang kupikirkan dan mereka tidak menduga tindakan ini. Seluruh pejabat memberi hormat sebagai tanda kekaguman atas kehebatan Perdana Menteri Su itu. Kemudian Zuge Liang berkata, Aku kirimkan salah seorang kepercayaanku untuk berpura-pura bahwa dia adalah peiksu dari WI Unut, menipu Cui Liang dan kemudian kukirimkan juga utusan lain untuk menguatkan hal ini. Aku juga mengirim mereka ke Tian Suhui untuk mengulangi rencana ini, tetapi tidak ada sesuatu yang terjadi. Aku tidak tahu apa alasannya. Tetapi bagaimanapun kita harus mendapatkan tempat itu. Akhirnya diputuskan bahwa Tian Suhui adalah target mereka berikutnya. WI Unut dan Li U yang diperintahkan menjaga Nanan dan Anding. WI yang diperintahkan memimpin pasukan mengantikan Zhao Ye Ue menuju Tian Suhui. Ketika Mazun, gubernur dari Tian Suhui mendengar bahwa Xiaomao di Ketung di Nanan dia segera memanggil bawahannya, Ye I En Sang dan Liang Kse mendesak agar upaya penyelamatan segera dilakukan. Jika sesuatu yang buruk terjadi kepada menantu kekaisaran maka kita akan dianggap bersalah karena tidak berusaha membantunya. Oleh karena itu, kau harus segera mengumpulkan pasukan dan membantunya, kata mereka berdua. Mazun merasa sulit mengambil keputusan dan sementara dia berpikir langkah terbaik untuk dilakukan, tiba-tiba dilaporkan bahwa seseorang bernama Peiksu tiba dan mengaku sebagai utusan dari Xiaomao. Peiksu segera menyatakan maksud kedatangannya dan menyerahkan surat. Segera datang lagi orang lainnya yang berkata bahwa pasukan dari Anding telah bergerak dan meminta agar Mazun segera bergeges ikut membantu. Hal ini meyakinkan dirinya dan dia segera menyiapkan pasukan. Kemudian tiba-tiba ada seseorang datang dan berkata, Gubernur, kau akan masuk dalam jebakan Zuge Liang jika kau mengerahkan pasukan. Semua memandangnya dengan terkejut. Dia adalah Jiang Wei, ayahnya adalah Jiang Jong seorang pejabat setempat yang meninggal dalam memadamkan pemberontakan suku Qiang. Jiang Wei sangat suka membaca buku dan dia tampaknya telah membaca semua buku yang ada di daerah itu. Dia juga pandai berkuda dan ahli dalam menggunakan senjata. Dia juga mempelajari strategi perang dan juga buku-buku rahasia alam. Dia anak yang sangat berbakti dan juga penuh kepercayaan diri. Dia memegang pangkat jenderal kecil dan wakil komandan militer. Jiang Wei berkata pada Gubernur itu, Aku mendengar bahwa Zuge Liang menyerang Xiaomao yang sekarang sedang terkepung di Nanan. Bagaimana mungkin mereka dapat mengiring utusan? Peiksu ini tidak kita kenal dan utusan dari anding itu tiba tanpa membawa surat perintah. Fakta ini menunjukkan bahwa kedua orang ini adalah penipu yang dikirim untuk membuat kita jatuh dalam perangkap sehingga kau meninggalkan kota ini dan mereka akan dengan mudah merebutnya nanti. Gubernur Ma mulai mengerti dan dia berkata, Jika bukan karena kau maka aku telah jatuh dalam perangkap ini. Kemudian Jiang Wei berkata, Tetapi Janagan khawatir, aku memiliki rencana yang dapat membuat kita menangkap Zuge Liang dan membebaskan Nanan. Kekhawatiran Zuge Liang, Sima Yei ditunjuk sebagai komandan utama. Guo Wei memaparkan pada Chao Zen rencana untuk mengalahkan pasukan Su dan dia berkata, Su Kuki yang telah membayar upeti sejak zaman Kaisar Pi memerintah. Sekarang kita harus menempatkan pasukan di titik dua strategis dan kemudian mengirimkan utusan rahasia untuk memohon kepada Su Kuki yang sebagai balas bu di atas bantuan kita. Kita akan meminta mereka menyerang Su dan membuat pengalih perhatuan, sementara kita akan mengumpulkan pasukan besar untuk menyerang mereka di tempat lain. Dengan serangan ini aku yakin kita akan mendapatkan kemenangan besar. Segera utusan diutus membawa surat kepada suku Kiyang. Raja Kiyang Barat bernama Celiji telah membayar upeti tahunan kepada Wei sejak Chao Chao berkuasa. Dia memiliki dua menteri, yang satu menteri sipil dan yang lainnya untuk urusan militer. Mereka adalah Perdana Menteri Yadan dan General Yeu Eji. Surat itu dikirim kepada mereka disertai dengan hadiah emas dan permata dan ketika utusan itu tiba, dia pertama mencari Perdana Menteri Yadan yang kepadanya diberikan hadiah-hadiah itu. Kemudian melalui Perdana Menteri, utusan itu menemui Raja yang kepadanya dia juga menyerahkan surat permohonan bantuan dan hadiah besar. Raja menerima surat dan hadiah itu serta memanggil semua penasehatnya untuk berdiskusi. Yadan berkata, kita telah memiliki hubungan baik dengan Kerajaan Wei. Sekarang Chao Zen memohon bantuan kita dan juga menjanjikan persekutuan yang menguntungkan. Oleh karena itu kita sebaiknya memenuhi permintaan mereka ini. Celiji setuju atas hal ini dan dia segera memerintahkan kedua menterinya itu untuk membawa dua. 50.000 prajurit terlatih bersenjatakan lengkap untuk segera membantu. Pasukan itu terdiri dari 50.000 prajurit pemanah, 100.000 prajurit infanteri menggunakan pedang dan tombak, 50.000 milisi dari suku-suku sahabat yang bersenjatakan gada, kampak, palu besar dan sebagainya, 15.000 prajurit mengenakan kereta perang yang dilapisi perisai besi dan roda duanya mengenakan benda-benda tajam, 35.000 prajurit kavaleri baik menggunakan kuda ataupun unta. Mereka juga menyiapkan banyak sekali persediaan beras dan perlengkapan perang lainnya. Semua hal ini dimasukkan ke dalam kereta yang dipersenjatai, mereka menyebutkan kereta besi, red, bandingkan dengan kereta perang Cina yang terbuat dari perunggu dan kebanyakan bahannya adalah kayu. Kedua menteri tinggi itu segera berpamitan kepada raja mereka dan segera menuju benteng perbatasan Dixi Ping. Kumandan yang menjaga benteng itu adalah Hongzhen. Mat Mat Zuge Liang segera melaporkan hal ini pada Zuge Liang yang segera berkata, siapa yang akan menyerang benteng Qiang itu? Segera Guan Xing dan Zeng Bao menawarkan diri. Kemudian Zuge Liang berkata, kalian boleh pergi tetapi karena kalian tidak mengetahui daerah ini maka Madai akan menemani kalian. Kepada Madai dia berkata, kau mengetahui mengenai keadaan daerah dan suku Qiang ini karena kau berasal dari daerah ini dan dekat dengan mereka. Kau harus bertindak sebagai pemandu jalan dan penasehat. Mereka diberikan 50 ribu prajurit veteran dan terlatih baik. Setelah beberapa hari perjalanan akhirnya mereka sampai juga ke tempat tujuan. Guan Xing berada di barisan paling depan dengan 100 pasukan berkuda untuk mengamati. Dia melihat barisan panjang pasukan Qiang dengan kereta besi mereka. Mereka berkemah di dalam formasi yang dikelilingi kereta besi mereka dan senjata-senjata mereka ditaruh sedemikian rupa sehingga menyerupai halangan untuk pasukan berkuda menyerang mereka. Guan Xing mengamati mereka dan berpikir cukup lama untuk mencari kera bagaimana menghadapi mereka. Dia kemudian kembali ke kemahnya dan berkonsultasi dengan kedua kawannya. Madai berkata, kita akan melihat apa yang akan mereka lakukan ketika kita telah mengelar formasi pasukan kita. Dan kita akan mendiskusikan lagi hal ini setelah kita mengetahui lebih lanjut. Akhirnya keesokan harinya mereka membagi pasukan mereka menjadi tiga bagian. Guan Xing berada di tengah, Zhang Bao di sebelah kiri dan Madai di sebelah kanan. Kemudian mereka maju untuk mendekati musuh. Pasukan musuh juga mengatur formasi mereka. Pemimpin mereka Ye U E Ji membawa gada besi di tangannya dan busur besar yang diletakkan di punggungnya. Dia maju ke depan pasukannya dengan menunggangi kuda yang gagah. Guan Xing memerintahkan agar ketiga divisi pasukan Su untuk maju dan tidak gentar. Kemudian musuh membuka barisan mereka dan dari tengah muncul kereta-kereta besi dan pada saat yang sama pasukan Ki yang menembakkan panah. Pasukan Su berlindung di balik perisai dua mereka, banyak yang terluka dan meninggal. Mereka tidak dapat maju untuk mendekat dan terpaksa mundur. Prajurit yang terluka dan terlambat mundur akhirnya tewas akibat serangan kereta besi. Pasukan Madai dan Zhang Bao mencoba menyerang dari samping tetapi kuda-kuda pasukan mereka terluka oleh pasukan kereta besi suku Ki yang karena roda dua mereka dipasangi pisau dua tajam. Madai dan Zhang Bao akhirnya mundur dan pasukan Ki yang akhirnya mengepung pasukan tengah Su. Walaupun telah berusaha, Guan Xing tidak dapat keluar dari kepungan musuh dan dia terkepung oleh kereta besi suku Ki yang yang membentuk tembok menahan pasukan Su agar tidak bisa lari. Pasukan Su terjepit posisinya dan Guan Ping terpaksa memerintahkan pasukannya untuk lari ke gunung dan bertahan karena pasukan kereta besi suku Ki yang tidak akan dapat mengikuti mereka. Ketika hari semakin gelap, pemimpin suku Ki yang dengan bendera hitam mendekat, prajurit-prajurit Ki yang mengepung kaki gunung dan banyaknya mereka seperti semut. Kemudian pemimpin itu berkata, jendela muda, jangan lari, aku ye u e ji. Tetapi Guan Xing tetapi memacu kudanya secepat mungkin. Kemudian dia tiba di tepi ngarai DGN sungai yang dalam dan tampaknya sudah tidak ada jalan lain kecuali berbalik dan mengahdapai musuh. Ye u e ji datang dan menyerang dengan gada besinya, Guan Xing dapat menghindar tetapi gada itu mengenai kudanya dan akhirnya dia terlempar ke dalam air. Kemudian dia mendengar ada bunyi berisik di belakangnya. Ye u e ji dan pasukannya telah menemukan jalan untuk turun dari ngarai dan menyisir sungai itu dan mereka seakrang mengejarnya. Guan Xing mencoba bertahan sebisa mungkin untuk berenang di dalam air yang dingin itu. Kemudian dia melihat Zheng Bao dan Ma De datang dan bertempur di tepi sungai untuk menghalau suku Ki yang. Ye u e ji terkena serangan tombak Zheng Bao dan akhirnya jatuh juga ke dalam sungai itu. Guan Xing segera mengambil pedangnya dan akan menyerang ye u e ji, tetapi karena ye u e ji tidak mengenakan pakaian perang yang berat maka dia segera cepat untuk menuju ke tepian dan kabur. Segera Guan Xing tiba juga dan naik ke atas kuda ye u e ji dan dia ikut bertempur dengan kawan duanya itu. Setelah berhasil memukul mundur suku Ki yang, Guan Xing, Zheng Bao dan Ma De segera kembali secepatnya ke kemah mereka. Aku tidak tahu bagaimana mengalahkan orang-orang ini. Aku akan melindungi kemah mereka sementara kau dapat kembali dan meminta saran dari Perdana Menteri. Guan Xing dan Zheng Bao segera kembali ke kemah utama mereka. Mereka langsung menceritakan kejadian ini kepada Zuge Liang ketika tiba di sana. Zuge Liang lalu segera mengutus Zhao Ye Ue dan Wei Yan untuk bersembunyi dan melakukan penyergapan. Setelah ini dia pergi membawa 30.000 prajurit berserta Jiang Wei, Zheng Ye Yi, Guan Xing dan Zheng Bao dan segera tiba di kemah Madai. Keesokan harinya, Zuge Liang melihat dua alam sekitar dan juga posisi pasukan musuh yang terus-menerus berdatangan ke tempat itu seperti air yang mengalir tanpa hentinya. Tampaknya tidak sulit, kata Zuge Liang. Dia segera memanggil Madai dan Zheng Ye Yi serta memberikan mereka perintah. Setelah mereka pergi dia berkata pada Jiang Wei dan berkata, Temanku, tahukah kau bagaimana mengalahkan mereka? Musuh hanya bergantung pada keberanian dan kekuatan fisik mereka. Mereka tidak akan mendukah strategi hebat ini, jawabnya. Kau sudah tahu rupanya, kata Zuge Liang tersenyum, awan gelap dan angin utara yang kencang itu berarti akan turun salju. Dengan hal ini aku dapat membuat rencana seperti yang kuininkan. Kedua jenderal, Guan Xing dan Zheng Bao diperintahkan untuk bersembunyi dan menyergap musuh pada waktunya. Jiang Wei diperintahkan untuk menantang musuh bertempur tetapi dia harus mundur sebelum pasukan kereta besi musuh menyerang. Di depan pintu masuk perkemahan mereka banyak sekali bendera berkibaran, tetapi prajurit-prajurit yang seharusnya menjaga tempat itu sebenarnya tidak berada di sana. Saat ini adalah musim dingin, pada bulan 1-2 dan saljuak pun telah turun. Pasukan Su keluar dari kemah mereka dan menantang musuh bertempur. Ketika pasukan kereta besi mendekat, pasukan Su pun mundur dan hal ini membuat pasukan Qi yang mengejar mereka hingga ke depan kemah pasukan Su. Jiang Wei segera memutar pasukannya untuk mengarah ke belakang pasukan musuh. Pasukan Qi yang yang mendekat ke kemah segera berhenti untuk melihat-lihat keadaan. Mereka mendengar bunyi kecapi dan seruling bambu tetapi tidak ada seorang prajurit pun yang berjaga di sana. Mereka kemudian segera melaporkan pada komandan mereka, Yue Ji dan dia berpikir bahwa ini adalah sebuah jebakan. Yue Ji segera kembali dan melapor kepada Yadan. Ini adalah jebakan Zuge Liang. Dasar dari segala taktik Zuge Liang adalah memberikan alasan dari alasan. Kita lebih baik menyerang mereka sekarang dan mematahkan jebakan mereka. Yue Ji dan pasukannya kembali lagi ke depan kemah Zuge Liang dan di sana dia melihat Zuge Liang dengan serulingnya sedang naik ke atas kereta kecilnya. Dengan pengawalan seadannya, dia segera mundur ke belakang perkemahan mereka. Pasukan Sukuki yang segala bergegas menyerang perkemahan dan masuk ke dalamnya. Di sana mereka melihat kereta Zuge Liang masuk ke dalam hutan. Kemudian Yadan berkata, di sana mungkin ada penyergapan musuh, tetapi aku pikir kita tidak perlu takut terhadap pasukan-pasukan ini. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengejar. Mereka kemudian melihat pasukan Jiyang Wei bergegas melintasi salju. Yue Ji lalu bersemangat untuk menghabisi pasukan Jiyang Wei ini dan dia memerintahkan agar pasukannya segera mengejar Jiyang Wei. Salju telah memenuhi seluruh jalan di bukuti ini dan membuat seolah-olah semua jalan tampak seperti jalan yang landai. Ketika mereka bergegas maju, kemudian dilaporkan bahwa musuh terlihat di belakang bukit. Yue Ji berpikir bahwa ini adalah jebakan tetapi ya dan tidak mempersoalkan itu dan dia memerintahkan mereka untuk mengejar musuh lebih cepat. Segera beberapa saat tiba-tiba terdengar bunyi patah yang keras dan tanah di bawah serasartak dan akhirnya banyak kereta besi itu jatuh ke dalam jurang yang dalam. Karena mereka semua sedang bergegas maka banyak yang tidak dapat berhenti dan akhirnya masuk ke dalam jurang, sedangkan yang masih jauh di belakang sempat untuk berhenti dan berputar tetapi mereka segera dihadang oleh pasukan Guan Xing dan Zheng Bao. Ditambah lagi kemudian mereka diserang dengan panah-panah besar yang menembus perisai besi kereta mereka dan melukai kuda-kuda mereka. Kemudian tiga divisi pasukan di bawah Jiang Wei, Madai dan Zheng Yei mengejar seluruh pasukan kereta besi yang berhasil kabur. General Qiang, Yue Ji lari ke pegunungan untuk mencoba kabur tetapi dia bertemu dengan Guan Xing yang langsung membunuhnya. Perdana Menteri Ia dan ditangkap oleh Madai dan segera di bawah kekemah utama. Pasukan Qiang yang lainnya berserahkan mencari tempat untuk melarikan diri. Mendengar bahwa pasukannya berhasil menangkap salah satu pemimpin musuh, Zuge Liang segera duduk di tendanya dan memerintahkan mereka untuk membawa tawanan itu. Dia memerintahkan agar prajuritnya melepaskan tali yang mengikat tangannya dan dia juga meminta pelayan membawakan makanan dan minuman. Zuge Liang berkata-kata yang baik untuk menenangkan diri Ia dan Ia dan sangat berterima kasih atas kebaikan ini dan dia lebih senang lagi ketika Zuge Liang berkata, Kata, tuanku, Kaisar Han, mengirimku kemari untuk menghancurkan mereka yang memerontak. Kenapa kau membantu mereka? Tetapi aku akan melepaskan dirimu dan kau akan kembali pada tuanmu dan katakanlah padanya bahwa kita adalah tetangga dan kita akan bersumpah untuk bersahabat selamanya. Dan katakan padanya juga agar tidak usah lagi mendengarkan omongan pemerontak itu. Ya dan dibebaskan dan juga semua pasukannya yang berhasil ditawan. Semua perlengkapan mereka diberikan kembali dan mereka dikawal untuk kembali ke daerah mereka. Setelah mengatasi masalah Kiang ini, Zuge Liang segera bergerak kembali ke arah gunung Kishan. Dia segera mengirim surat ke ibu kota Changdu untuk memberitakan keberhasilan ini. Sementara itu Cao Zhen sedang gelisah menunggu kabar dari suku Kiang. Kemudian pasukan pengintai datang memberitahukan bahwa pasukan Su telah membongkar kemah mereka dan segera bergerak pergi. Hal ini pasti karena pasukan Kiang telah menyerang mereka, kata Guo Hui dengan senang. Mereka pun telah bersiap untuk mengejar pasukan Su. Mereka melihat bahwa Cao Kansu tampaknya seperti dalam kekacauan. Cao Zhen memimpini pasukan yang mengejar pasukan Su. Tiba-tiba ketika dia sedang menyerang, suara genderang perang terdengar dan diikuti dengan munculnya pasukan yang dipimpin oleh Wei Yan yang berteriak, berhenti. Cao Pemerontak. Cao Zhen dengan penuh hamarah segera maju ke depan untuk berhadapan dengan Wei Yan. Hanya dibutuhkan tiga jurus saja sebelum akhirnya Cao Zhen berhasil dikalahkan dan dia tewas di tangan Wei Yan. Wakilnya, Z.H.U. Zan juga disergap oleh pasukan Zhao Ye'ue dan dia segera menjadi korban tombak perak Zhao Ye'ue. Kehilangan kedua jenderalnya ini membuat Cao Zhen dan Guo Hui ragu-ragu untuk mengejar dan mereka pun kembali ke bentengnya. Tetapi belum mereka dapat berbuat sesuatu, mereka mendengar kembali bunyi genderang musuh di belakang mereka dan Guan Xing serta Zhang Bao sudah membawa pasukan untuk mengepung mereka. Cao Zhen dan Guo Hui berhasil bertahan selama beberapa waktu tetapi mereka segera terdesak dan akhirnya kabur. Pasukan Su mengejar pasukan Wei yang kalah hingga ke tepi sungai Wei di mana di sana mereka merebut semua kemah-kemah Wei. Cao Zhen sangat sedih dan kecewa atas kekalahannya ini dan juga kehilangan jenderal-jenderalnya. Dia segera mengirim berita kemalangan ini ke ibu kota dan memohon agar Kaisar Wei segera mengirimkan pasukan bantuan. Di dalam istana Kaisar, salah seorang menteri berkata, Cao Zhen telah dikalahkan berulang kali dan kedua jenderalnya telah terbunuh. Pasukan Qi yang telah menderita kekalahan besar dan sekarang Cao Zhen memohon bantuan untuk segera dikirimkan. Masalah ini sangat mendesak, harap Paduka segera bertindak. Kawarui segera khawatir dan kebingungan dan dia bertanya pada mereka di sana siapakan yang mempunyai care untuk menghalau musuh. Segera waksin berkata, tampaknya yang mulia perlu untuk turun ke medan pertempuran yang mulia harus memanggil semua bangsawan dan masing-masing dari mereka harus memberikan yang terbaik. Jika ini tidak dilakukan maka ibu kota Chang'an akan hilang dan seluruh negeri Wei akan terancam bahaya. Tetapi penjaga kekaisaran Zong Ye Ao menentang usulan ini. Kata dia, pengetahuan dan kemampuan dari seorang pemimpin harus lebih daripada yang dipimpinnya dengan begitu mereka dapat mengontrol bawahan. San Tzu Seng ahli strategi berkata, mengetahui musuh, mengetahui diri sendiri maka setiap pertempuran akan berakhir dengan kemenangan. Dan, aku tahu bahwa Cao Zhen memiliki banyak pengalam di medan perang, tetapi dia bukanlah lawan sepadan bagi Zuge Liang. Tetapi aku tahu siapa yang dapat menghadapi Zuge Liang dan aku akan menjaminkan seluruh keluarga ku bahwa dia akan berhasil. Tetapi mungkin yang mulia tidak akan mau mendengarkan kata-kataku. Kaisar Wei berkata, kau adalah menteri tinggi negara. Jika kau mengetahui ada orang bijak yang dapat menghalau pasukan Su ini maka segeralah panggil dia dan aku akan merasa lebih lengga. Kemudian Zong Ye Ao berkata, ketika Zuge Liang akan menyerang kita, dia khawatir akan satu orang yang akan kusebutkan namanya ini. Oleh karena itu dah menyebarkan kabar fitnah mengenai diri orang ini, dan hal ini membuat yang mulia curiga dan memecahnya dari jabatan militer. Setelah selesai, Zuge Liang menyerang kita. Sekarang jika yang mulia menempatkan kembali orang ini sebagai komandan utama maka musuh akan mundur. Siapakah diatanya Kaisar Wei? Orang yang aku maksud adalah komandan pasukan kavaleri kekaisaran, Sima Ye I. Aku telah lama menyesali keputusanku, sekarang dimanakah temanku Sima Ye I kata Chaor Wei? Dia berada di kota Wanceng. Segera sebuah titah dipersiapkan untuk memanggil Sima Ye I dan mengembalikan gelar serta jabatannya serta memberinya jabatan baru sebagai komandan utama seluruh pasukan kekaisaran wilayah barat serta gelar jeneral yang menenteramkan barat. Seluruh pasukan dinan yang segera dipersiapkan dan Chaor Wei memimpin mereka menuju Chang'an. Pada saat yang sama Chaor Wei juga memerintahkan Sima Ye I untuk segera menemui diadit Chang'an pada hari yang telah diperintahkan. Perintah ini segera dibawa oleh utusan menujuan Chang'. Pada saat ini Zuge Liang sedang bergembira atas keberhasilan yang didapatnya. Dia sedang berada di Kishan sibuk untuk merencanakan penyerangan berikutnya ketika Alian, seorang pejabat pengurus Istana Kedamaian mengutus anaknya Li Teng untuk menemui Zuge Liang. Zuge Liang mengambil kesimpulan bahwa kunjungan seperti itu hanya berarti bahwa Wu telah menyerang Su dan dia langsung mendadak cemas dan khawatir. Li Teng dipanggilnya untuk menghadap dan dia ditanya mengenai tujuan kedatangannya, Li Teng menjawab bahwa dia memiliki beria baik untuk disampaikan. Apakah berita baikmu? tanya Zuge Liang. Sebelumnya Mengda mebelot ke Wei tetapi itu dilakukan karena dia tidak terpaksa. Kao Pi menganggap tinggi kemampuan Mengda dan memperlakukannya dengan sangat baik, dia diberikan gelar jeneral yang membangun pasukan kuat dan bangsawan dari Pingyang serta memberinya jatan sebagai gubernur Xing Cheng dan komandan Sang Yong serta Jin Cheng. Tetapi setelah kematian Kao Pi semuanya berubah, di dalam Istana Chaor Woi banyak yang iri pada Mengda karena pengaruh dan kekuasaannya yang besar dan dia sekarang tidak dapat hidup dengan tenang. Dia selalu berkata bahwa dia sebenarnya salah satu pemimpin besar Su dan dia dipaksa untuk bertindak seperti ini. Belakang hari dia mengirim beberapa orang kepercayaannya untuk menemui ayahku dengan membawa surat yang menyatakan ingin menemui dirimu dan menceritakan kejadian sebenarnya kenapa dia membelot. Ketika lima pasukan diperintahkan untuk menyerang Su, dia ingin kembali ke Su. Sekarang dia berada di Xing Cheng dan mendengar kau menyerang Woi, dia mengusulkan untuk memimpin pasukan dari Xing Cheng, Jin Cheng dan Sang Yong untuk menyerang Luoyang sementara kau menyerang Chang'an. Dengan begitu maka kedua ibu kota akan dapat direbut. Aku membawa utusan dan suratnya denganku sekarang. Ini adalah berita baik dan utusan itu segera diberikan hadiah. Tetapi berikutnya datang berita mengenai Chaor Woi yang memimpin pasukannya ke Chang'an dan dia telah memanggil si Mai Yei kembali. Ini adalah berita buruk yang membuat Zuge Li yang sangat bersedih dan sangat cemas. Dia bercerita kepada maksu YNG berkata, Chaor Woi tidak perlu kau khawatirkan. Jika dia pergi ke Chang'an maka kita dapat mencegatnya di jalan dan menangkapnya. Dengan begitu seluruh Woi akan dapat kita kalahkan. Pikirmu aku khawatir dengan dirinya kata Zuge Li yang dengan penuh kecemasan. Pemanggilan kembali si Mai Yei ini yang sangat merisaukan diriku. Dan usulan Meng Da ini tidak akan berarti apapun jika dia menghadapi orang ini. Meng Da bukanlah lawan si Mai Yei. Dia pasti akan dapat tertangkap dan jika itu terjadi maka seluruh Woi akan sulit untuk di kalahkan. Kenapa kita tidak meminta Meng Da untuk waspada jika begitu kata maksu. Zuge Li yang akhirnya menuliskan sepucuk surat dan segera surat itu dikirimkan. Meng Da saat itu berada di Xing Cheng dan sedang menunggu kembalinya utusan yang dikirim ke Su. Dan kemudian suatu hari datanglah utusan itu dan memberikan surat yang ditulis Zuge Li yang. Suratmu telah menyakinkan diriku bahwa kau sangat setia pada Han dan aku masih mengingat mengenai persahabatan masa lalu kita. Jika rencanamu berhasil maka kau pasti akan mendapat tempat di jajaran Menteri 2 berjasa. Tetapi aku harus mengingatkan PDA dirimu mengenai pentingnya kerahasiaan hal ini. Berhati-hatilah dengan siapa yang kau percaya, waspadalah terhadap semua orang dan pastikan. Agar kau menjaga dirimu. Berita mengenai kembalinya si Ma Yei dan juga pasukan Wei yang bergerak kecauan ini sangat serius. Jika ada berita mengenai rencana kita sampai pada si Ma Yei, maka dia akan mengencar dirimu. Oleh karena itu kau harus mengambil langkah dua pencegahan dan janagan sampai kau meremahkan hal ini. Mereka berkata bahwa Zuge Liang selalu memikirkan segala hal, surat ini telah membuktikan hal itu, kata Mengda tersenyum. Dia juga segera menuliskan sebuah surat dan mengirimkan kembali pada Zuge Liang. Aku berterima kasih atas saranmu, tetapi mungkinkah aku dapat mengacuhkannya? Karena menurutku si Ma Yei tidak perlu dikhawatirkan, Wan Chang itu berjarak 500 li dari Luoyang dan 400 li dari Xing Cheng. Jika dia mendengar suatu hal apapun maka akan butuh satu bulan bagi dirinya untuk menginformasikan pada istana dan mendapatkan balasannya. Bentengku ini sangat kuat dan pasukanku ditempatkan pada posisi-posisi paling strategis. Biarkan dia datang. Aku tidak khawatir akan hasil akhirnya. Jadi kau, cuan Perdana Menteri Yang Mulia tidak perlu khawatir. Kau hanya perlu menunggu berita baik dariku. Zuge Liang kemudian membaca surat itu dan membuangnya ke tanah serta menginjak-nginjaknya Dengna penuh hamarah. Mengda sudah sama dengan mati. Dia akan menjadi korban si Ma Yei, mengapa kau berkata seperti itu tanya Mek Su. Apakah Yang San Zubtingfa katakan seranglah sebelum musuh siap, lakukan apa yang musuh pikir tidak mungkin kita lakukan. Apa gunanya menunggu satu bulan untuk pengiriman berita? Kau Rui telah memerintahkan si Ma Yei dan dia dapat menyerang siapapun yang dia inginkan. Dia tidak akan menunggu untuk memberitahukan pada istana sepuluh hari setelah mendengar pembelotan Mengda. Maka dia akan tiba di tempat Mengda dengan pasukan dan saat itu Mengda sudah tidak dapat tertolong lagi. Mereka semua setuju. Zuge Liang segera mengirim kembali utusan itu dengan sebuah pesan. Jika masalah ini belum dimulai, maka tidak ada orang lain yang perlu diberitahukan lagi. Karena jika yang lain mengetahui maka rencana ini jadi tidak berguna. Dan utusan itu segera kembali ke Xincang. Di dalam kediamannya di Wan Cheng, si Ma Yei mendengar mengenai kekalahan-kekalahan yang diderita Chao Zen dan berita ini sangat menyedihkan dirinya. Dia hanya dapat menatap langit dan menarik napas panjang. Dia memiliki dua orang putra, yang tertua bernama Sima Si dan yang muda bernama Sima Zao. Mereka berdua sangat pandai dan penuh ambisi. Kedua-duanya adalah ahli strategi perang. Suatu hari mereka datang ketika ayahnya tampak sangat murung dan Sima Si menanyakan karenanya pada seng ayah. Kau tidak akan pernah mengerti, kata ayahnya. Aku pikir kau bersedih karena Kaisar Wei tidak mendukung dirimu. J.W.B. Sima Si. Tetapi mereka akan segera datang untuk memintamu kembali, J.W.B. Sima Zao. Setelah beberapa hari lewat, utusan istana tiba di Wan Cheng dan dia segera memerintahkan agar Sima Yei menerima titah Kaisar. Segera mendengar titah ini, Sima Yei segera membawa pasukan dari Wan Cheng. Segera datang utusan dari Gubernur Sen Yei di Jin Cheng dengan pesan rahasia untuk Sima Yei. Utusan itu segera dibawa menuju kamar pribadi dan dia mengatakan bahwa Mengde akan memberontak. Hal ini dapat diketahui karena Ligu seorang kepercayaan Mengde dan Deng Sian salah satu keponakan Mengde memohon amnesti dengan mengakui rencana ini. Sima Yei segera bertepuk tangan. Ini adalah keberuntungan Kaisar kita yang setinggi langit. Zuge Liang telah berada di Kishan dan pasukan Wei sedang jatuh moralnya. Kaisar harus segera menuju Chang'an dan jika dia tidak menggunakanku maka Mengde akan menjalankan rencananya. Jika rencananya berhasil maka kedua ibu kota akan hilang. Mengde pasti bersekongkol dengan Zuge Liang dan jika aku dapat menangkap Mengde sebelum dia bertindak maka ini akan membuat semangat Zuge Liang menjadi runtuh dan dia akan mundur. Sima Si berkata, kita perlu mengirim berita ke istana. Tidak, hal itu akan membutuhkan waktu satu bulan dan penundaan ini akan berakibat fatal, kata Sima Yei. Sima Yei lalu memerintahkan pasukannya membuang semua peralatan yang tidak diperlukan dan bergerak secepat mungkin. Dia memerintahkan hukuman mati kepada mereka yang lambat. Dan sebagai pengalih perhatian agar Mengde tidak curiga, dia mengirim surat melalui penasehat militer Liang Ji untuk memberitahukan pada Mengde agar bersiap-siap bergabung menuju barat dan menghalau pasukan Su. Sima Yei segera membawa pasukan mengikuti Liang Ji. Setelah dua hari Sima Yei akhirnya pasukan Sima Yei bertemu dengan pasukan Ksu Wang di dekat sebuah bukit. Ksu Wang menemui Sima Yei dan berkata, Kaisar telah tiba di Chang'an dan memimpin pasuk nama lawan Su. Kemana kan komandan utama akan pergi? Sima Yei dengan berbisik berkata, Mengda akan segera memberontak dan aku akan menangkap dia, biarkan aku menjadi pemimpin pasukanmu, kata Ksu Wang. Akhirnya pasukan Ksu Wang bergabung dan Sima Yei menjadi komandan pasukan negah sementara anak-anaknya berada di garis belakang. Dua hari setelah ini, beberapa pengintai menangkap utusan Mengda dan juga surat balasan dari Zuge Liang. Sima Yei berkata, Aku akan membiarkanmu hidup jika kau mengatakan semua yang kau tahu. Akhirnya utusan itu menceritakan mengenai surat yang pernah dibawanya. Setelah Sima Yei membaca surat itu Dai berkata, Semua orang pandai berpikir hal yang sama. Rencana kita telah berhasil diketahui oleh Zuge Liang dengan kepandainya dan dia telah menyiapkan semua rencana yang mungkin untuk mengagalkannya. Hanya karena keberuntungan dari Kaisar saja maka utusan ini dapat tertangkap. Sekarang Mengda pasti tidak tertolong lagi. Pasukan Ngei segera bergerak dengan lebih cepat lagi. Mengda telah merencanakan untuk memerontak bersama Gubernur Sen Yei dari Jin Cheng dan Gubernur Sen dan dari Sang Yong dan dia telah menunggu hari baiknya. Tetap Sen Yei dan Sen dan hanya berpura-pura untuk menipunya saja. Pada saat itu Liang Ji tiba dan dia segera menyerahkan surat dari Sima Yei, komandan utama telah menerima tiptah Kaisar dan dia meminta agar semua komandan mengumpulkan pasukannya. Dia mengirimku kemari untuk memintamu menyediakan pasukanmu. Kapankah komandan utama akan bergerak? Tanya Mengda. Dia sudah bergerak sekarang dan sedang dalam perjalanan ke Chang'an, jawab Liang Ji. Mengda tersenyum karena dia berpikir kesuksesan akan menjadi milikna. Dia segera memberikan jamuan bagi Liang Ji dan setelah itu Liang Ji segera pamit. Mengda kemudian mengirim Sen Yei dan Sen untuk mengganti bendera Wei menjadi Han dan segera menyerang Luoyang. Kemudian penjaga menara melaporkan awan debu dari kejauhan yang menandakan bahwa ada pasukan mendengkat. Mengda terkejut dan segera naik ke atas tembok kota untuk melihatnya sendiri. Segera dia melihat panji-panji perang bertuliskan nama Ksu Wang mendekat. Dia segera lari ke bawah tembok dan dengan panik memerintahkan pasukannya menutup pintu gerbang dan menutup benteng itu. Ksi Wang kemudian mendekat dan dia di atas kudanya duduk di tepi parit-parit benteng. Kemudian Ksu Wang berteriak, cepatlah menyerah pengkhianat. Mengda marah dan dia segera memerintahkan pasukannya menembahkan panah dan Ksu Wang terluka di kepalanya. Dia kemudian segera ditolong dan dibawa menuju tempat yang aman. Kemudian pasukan Ksu Wang mundur dan ketika Ksu Wang mundur, pasukan Mengda membuka gerbang dan keluar untuk mengejar. Tetapi tiba-tiba pasukan Sima Yei tiba dan segera pertempuran berlangsung, panji-panji perang dan bendera-bendera sedemikian banyaknya hingga menutupi matahari. Ini adalah apa yang telah diperkirakan Zuge Liang kata Mengda dengan penuh penyesalan. Segera dia kembali ke dalam bentengnya dan menutup bentengnya itu. Sementara itu Ksu Wang yang terluka segera dibawa ke tendanya di mana di sana anak panah dicabut dan dikeluarkan dari kepalanya serta tabib merawatnya. Tetapi malam itu Ksu Wang meninggal dunia karena infeksi. Dia berusia 59 tahun ketika meninggal. Jasadnya segera dikirim ke Luwoyang untuk dimakamkan. Keesokan harinya, Mengda pergi menuju tembok kota di mana dia melihat kotanya diketpung dari semua arah. Dia segera cemas dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Kemudian dia melihat ada dua pasukan mendekat dan bendera mereka bertuliskan Sen Yei dan Sendan. Dia berpikir bahwa mereka datang untuk membantunya, sehingga dia segera membuka gerbang dan keluar untuk bergabung bersama mereka dan bertempur. Pemberontak, menyerahlah kata Sen Yei dan Sendan ketika mereka tiba. Setelah mengetahui bahwa perkiraannya salah, dia segera berbalik kembali ke dalam bentengnya tetapi dia kalah cepat dan akhirnya terbunuh. Mereka segera memamerkan kepala Mengda dan pasukannya segera menyerah. Si Ma Yei segera disambut di dalam kota. Penduduk segera ditenangkan dan seluruh pasukan diberi hadiah. Laporan keberhasilan ini ditirimkan kepada Caorui. Caorui memerintahkan agar jasad Mengda dipamerkan di jalan dekat pasar di Luoyang dan dia mempromosikan Sen Yei dan Sendan sebagai pejabat militer di pasukan Si Ma Yei. Dia juga memberikan ligu dan dengsian jabatan sebagai penguasa kota Ksin Cheng dan Sang Yong. Kemudian Si Ma Yei bergerak ke Chang'an dan berkemah. Dia segera masuk ke dalam kota dan diterima oleh Kaisar yang sangat berterima kasih. Dahulu aku meragukan dirimu tetapi saat itu aku tidak mengerti dan aku mendengar kepada mereka yang menginginkan kehancuran Wei. Aku menyesali hal itu, jika saja kau tidak menghancurkan Mengda mungkin sekarang kedua ibu kota telah jatuh ke tangan musuh. Si Ma Yei menjawab, Sen Yei memberikan informasi mengenai hal ini dan aku berpikir untuk melaporkan hal ini padamu. Tetapi jika begitu maka akan membutuhkan waktu yang lama jadi aku tidak menunggu perintah dan langsung bergerak. Penundaan akan membuat kita semua jatuh ke dalam rencana Zuge Liang. Kemudian Si Ma Yei memberikan surat yang ditujukan Zuge Liang kepada Mengda. Ketika Kaisar membacanya dia berkata, kau lebih bijak daripada kedua ahli strategi, Wuki dan San Tzu. Kaisar memberikan Si Ma Yei sepasang kampak emas dan juga keistimewaan untuk melakukan hal apapun tanpa perlu memberitahukannya terlebih dahulu. Setelah itu Kaisar meminta semua bawahannya yang lain harus berkonsultasi dengan Si Ma Yei untuk segara urusan ekspedisi di barat dan sejak saat itu mereka semua memanggilnya instruktur Zongda. Si Ma Yei kemudian diperintahkan untuk memukul mundur musuh. Si Ma Yei berkata, untuk menjalankan tugas ini bolehkah aku menunjuk pemimpin pasukanku siapakah yang kau pilih? Zheng Hei, General Pasukan Kanan. Hanya dialah yang sanggup menjalankan tugas ini. Dia adalah orang yang juga ingin kutugaskan untuk hal ini, kata Chaorui tersenyum dan Zheng Hei pun mendapatkan penunjukannya. Si Ma Yei membawa pasukan keluar dari Chang'an untuk berhadapan dengan pasukan Zuge Liang di Kishan. Berita mengenai pertempuran antara Zuge Konging dan Si Ma Zongda menyebar ke seluruh negeri. Ini adalah pertempuran yang menentukan nasib Wei di kemudian hari. Kecapi Zuge Liang memukul mundur si Ma Yei, taktik kota kosong. Selain mengirim Zheng Hei, Chaorui juga menunjuk Xinpi dan Sanli untuk membantu Chaozen. Xinpi dan Sanli memimpin 50 ribu prajurit. Si Ma Yei membawa 200.000 prajurit terbaik, di dalam pasukannya terdapat 30.000 pasukan Armored Tiger yang sekarang dipercayakan kepadanya. Mereka segera bergerak menuju Kishan dan membuat kemah di dekat sana.